Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pagiban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI melalui Departemen Sosial, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan terus mendebar kebaikan kepada sesama. Kali ini PSMTI mengadakan pembagian takjil yang rutin setiap hari Sabtu di Taman Suropati selama bulan Ramadhan 1445 jiriah. Kegiatan pembagian takjil ini menjadi salah satu rangkaian dari tema Menabur Kebaikan Dengan Memberi, di mana PSMTI membagikan 500 bungkus takjil kepada masyarakat sekitar Taman Suropati hingga pengendara yang lewat. Meski hujan sempat mengguyur, namun tidak menyuruhkan semangat tim PSMTI untuk berbagi. Wakil Ketua Umum PSMTI Departemen Sosial, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan Uyulisiana mengatakan, PSMTI ikut peduli kepada masyarakat dan berharap semuanya diberikan keberkahan di bulan Ramadhan. Lusi menjelaskan, kegiatan pembagian takjil ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga diadakan di berbagai provinsi dan kebupaten atau kota oleh PSMTI di arah masing-masing. Tujuhannya untuk berbagi kepada bersama kita dengan tema menerapkan kebaikan dan menerapkan di isi. Jadi, tujuhannya adalah kita memberikan kepada yang para pukil untuk berkuasa. Nah, ini adanya di Taman Suropati, di mana Taman Suropati ini banyak sesuatu oleh tahun-tahun dan juga para miliar yang banyak. Jadi, banyak para penggunaan yang juga yang sedang berjalan dan akan berkuasa. Jadi, kegiatan ini, kegiatan dalam bulan Ramadhan, dan ini rutinnya itu karena seminggu sekali setiap hari satu, di mana dalam bulan Ramadhan ini kami ada empat kali pembagian, yaitu setiap satu, dan ini adalah satu hari ke-3 ini kami bagikan. Dan terakhir nanti di tanggal 6, tapi lokasi tempat juga di sini. Nah, kami bekerjasama berkolaborasi dengan Bapak Alu. Bapak Alu, ya. Bapak Alu. Hari ini? Ramai, semuanya juga pada senang, dan mereka menunggu hari Sabtu berikutnya. Setiap Sabtu kami menyebarkan 500 tajir. 500 tajir dan 500 makanan padang. Makanan padang, oke. Iya, nanti mungkin ada kegiatan lain setelah lepas dari Ramadhan, program-program kami akan segera menyusul. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat yang meninaikan ibadah kuasa, semoga apa yang kami berikan boleh menjadi kebahagiaan dan pokok yang menarik. Dan kami sama-sama sekali bisa berbagi di dalam bulan-bulan kuasa ini. Sementara itu pembagian takjir yang dilakukan oleh PSMT Departemen Sosial Lingkungan Hidup dan Kesehatan disemput hangat dan antusias oleh masyarakat. Salah satunya adalah Indra selaku petugas Taman Suropati. Sama halnya dengan Indra, masyarakat lain yakni Aprison dan Yuda Pratama, yang juga sebagai pengamanan dalam Taman Suropati, mendukung penuh kegiatan berbagai takjil dari PSMT terus berlanjut. Tim Eljen Media, laporkan.